Intro Total kumulatif kasus konfirmasi positif Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 27 kasus atau 27 orang Yang terdiri dari 3 kasus baru 4 kasus sembuh 22 sedang menjalani perawatan atau isolasi 1 kasus meninggal Untuk kasus baru Di portal nasional terupdate itu hanya bertambah 2 Tapi siang tadi kita sudah diskusikan dengan pusat Bahwa 1 pasien yang seharusnya ter-input di data Sulawesi Tenggara Terlanjut ter-input ke data Sulawesi Selatan Jadi kita hari ini penambahan 3 kasus baru Yang merupakan 1 kelompok atau 1 kluster Dengan kasus 18 sampai 24 kemarin Yaitu laki-laki semuanya dewasa Tiga dewasa Ini adalah kelompok baru Yang Riwayat perjalanannya adalah terkait dengan Kasus positif Yang terjadi di Sukabumi Jawa Barat Jadi ada 10 pasien ini Tiga yang baru hari ini Tambah 7 yang kemarin Satu kluster tersendiri Dan itu sudah menjalani penanganan Sesuai dengan protokol Kemudian Untuk kasus sembuh Empat orang Hari ini tidak ada penambahan Jadi satu yang pertama Tiga yang kemarin Belum sembuh Atau total yang sedang menjalani perawatan Walaupun isolasi 22 orang Kasus meninggal tidak ada penambahan Satu orang Sekedar tambahan saja Bahwa Untuk Sulawesi Tenggara ini Sekurang-kurangnya kita telah Mengidentifikasi 3 kelompok Yang pertama adalah Yang terkait dengan umroh Pertama Tiga orang Dan itu Terkait dengan 11 orang di belakangnya Terus untuk kasus Kasus 6 Dan kasus 17 Itu berdiri sendiri Terus Kasus yang meninggal Itu satu kelompok Punya riwayat Tidak terkait dengan Kasus yang Kelompok umroh Dan ini ada Punya riwayat Menjalani Penanganan medis Di rumah sakit Dalam kota kendari Sebelum dirujuk Ke bahagian terangas Dan ini menularkan Bapada salah satu kontak terat Kasus 6 Yaitu satu orang Jadi Terima kasih telah menonton